Kita ke berita pertama pemirsa. Kebakaran lahan saat musim kemarau di Palangkaraya terus terjadi. Api bahkan mendekati pemukiman yang hanya berjarak 100 meter. Beruntung petugas gabungan segera melakukan pemadaman api yang diduga dibakar orang yang tak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru. Tim Damkar, Dinas Kehutangan Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPBD serta relawan yang datang ke lokasi menggunakan mobil tangki air langsung berusaha memadamkan kebakaran lahan di Jalan Keobo 10, Kejamatan Jekan Raya, Palangkaraya pada selasa 13 Agustus sore. Api melalap lahan gambut dan semak belukar yang kering menjalar mendekati pemukiman warga yang hanya berjarak 100 meter dari titik api. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan dengan menggunakan mobil tangki air baik milik Dinas Kehutanan, ditambah satu unit mobil tangki milik BPBD karena di lokasi kebakaran sulit mendapatkan sumber air akibat musim kemarau. Setelah berjibaku selama setengah jam, api yang membakar lahan akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Menurut petugas belum diketahui apakah lahan yang terbakar milik warga atau bukan. Diduga lahan sengaja dibakar oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tenggara Sepanjang hari Selasa ini, sudah ada empat lokasi terjadi kebakaran lahan yang berhasil dipadamkan diantaranya di Kelurahan Kelampangan Dua Titik, Jalan Kiobos, dan Jalan GS Rubai, Kelurahan Sabaru, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AI News, melaporkan.